Dua pelajar asal Tridaya Sakti Tambun Selatan Kabupaten Bekasi mendatangi rumah sakit umum daerah Kabupaten Bekasi. Kedatangan anak berusia 15 dan 9 tahun tersebut guna menyerahkan celengan kepada Direktur Utama RSUD Kabupaten Bekasi. Mereka mengaku menabung di celengan hingga 3 tahun. Uang yang ditabung rencananya akan digunakan untuk keperluan mendesak, termasuk pulang kampung saat lebaran. Dana sumbangan dari kedua anak ini akan diberikan alat perlindung diri. Sering melihat di TV juga kan para tenaga medis yang sudah berjuang berat, terus juga kakak saya ada yang jadi dokter juga, terus dia juga ikut merawat pasien COVID-19. Jadi saya melihatnya itu tergugas di hatinya pengen membantu para tenaga medis. Dengan isi celengan senilai Rp 2.200.000, mereka berharap mampu membantu mengurangi risiko penularan corona di kalangan tenaga medis yang kini turut mengalami peningkatan.